Gereja Tuhan yang bersuka cita di tempat ini sekali lagi boleh lambaikan kedua tangan Bapak Ibu Saudara, Haleluya Mari, boleh bangkit dulu berdiri Mohon minta kerjasamanya Bapak Ibu Saudara Boleh yang di belakang boleh maju dua baris ke depan Minta kerjasamanya yang di belakang kiri Terima kasih Bapak Yang sebelah kanan saya boleh yuk Adek boleh maju dua baris biar di tengah-tengah jangan kelihatan terlalu kosong Oke, siap Baik Terima kasih Miss Mister dari Bethany maju depan sedikit Iya Sampai kita ngumpul Adek-adek tadi yang disebut oleh Bapak Adek-adek mari maju ke depan Iya Adek-adek guru Mari adek-adek guru-guru silahkan terima kasih kerjasamanya Biar kita lebih dekat, lebih intim dalam Tuhan Sejuk adakan amin Tengok kiri kanan katakan engkau lebih dikasih Tuhan Ayo katakan kiri kananmu Engkau dikasih Tuhan Sebab kita semua berharga di mata Tuhan Yang percaya setuju berikan tepuk tangan yang paling meriah Yang setuju tepuk tangan yang panjang Oh Tuhan Surahkan haleluya Wow Mari bersama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa Dari tempat ini gereja mu datang di hadapan mu Tuhan Terima kasih Tuhan antarkan kami di tempat ini Tanpa kurang suatu apapun Terima kasih berkat Tuhan sepanjang hari ini Tidak ada alasan untuk kami tidak mengucap syukur Saat ini kami bawa hidup kami di hadapan Tuhan Sebab engkau layak menerima ucapan syukur kami Tuhan Berkati ibadah kami malam hari ini Ibadah pencurahan roh kudus Kami rindu lebih lagi Tuhan Urapi kami dengan pengurapan pencurahan roh kudus atas hidup kami Berkati juga hambamu yang akan menyampaikan isi hati firman Tuhan Biar kami semua dikuatkan oleh firmanmu Terima kasih Bapak Di dalam nama Tuhan Yesus Gereja Tuhan yang siap bersuka cita Sama-sama katakan amin Boleh sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Berapa banyak yang siap menari memuji Tuhan Lambaikan tangan saudara Ialah roh kudus tercura di tengah-tengah kita Memurapi saudara dan saya Sehingga gereja Tuhan siap bangkit Come on Ujian ini mengangatkan untuk kita Untuk kami selalu siap menerima pencurahanmu Sama-sama katakan Dengarkanlah suara nafiri Memanggil semua umatnya Cari suruh penjuru bumi Datang untuk menyemak Katakan kiri kananmu Dengarkanlah suara nafiri Berikan dulu tepuk tangan buat raja kita Siapa namanya Siapa namanya Dan bersatu ini Mengangat Mengangkat tinggi penjuru bumi Siapa yang siap menerima penjuru bumi Dalam suara nafiri Gereja Tuhan Sekali lagi Api kemulia Tuhan siap menerima penjuru bumi Tuhan siap menerima penjuru bumi Tuhan siap menerima penjuru bumi Tuhan kami Tuhan kami angkat tangan kami dihadapanmu Di hadapan hadiratmu kami angkat tangan kami Tanda kami menyembah engkau Kami angkat tangan kami Tanda kami hanya berserah kepada Tuhan Alah kami yang hidup Alah kami yang selalu ada dalam hidup kami Terima kasih Katakan terima kasih Terima kasih Terima kasih Ayo jangan ada yang diam Tuhan mau mendengar setiap ucapan syukur dari gereja Angkat tanganmu Angkat hatimu Angkat hatimu Kami sembah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sebab kau baik Selamanya Haleluya Oh Haleluya Saat ini gerejamu mau terus menyembah engkau Satu kerinduan kami semua yang hadir di tempat ini Kau hadir Tuhan Kau hadir itu cukup buat kami Sebab tanpa kehadiran Tuhan Ibadah kami sia-sia Terima kasih Bapak Terima kasih Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara Mari terus dalam hadir Tuhan Kita mau memunci menyembah Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Ditinggikan Atas segala Allah Dimuliakan Naik ke surga Naik ke surga Berikan roh kudusnya Sekali lagi sama-sama katakan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Ditinggikan Atas segala Allah Dimuliakan Naik ke surga Berikan roh kudusnya Datanglah Datanglah sekarang Pendiri kami Dengan tuasamu Urapi kami Sekarang diri Dengan api roh Boleh jemangat sendiri angkat ujian ini Katakan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Amin Engkau layak ditinggikan Tuhan Boleh sekali lagi Dengan sepenuh hati katakan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Gerejamu meninggikan kau di tempat ini ya Tuhan Jemaat katakan Datanglah Datanglah Ini kerinduan kami Tuhan Kerinduan kami semua Datanglah Yesus Oh Shandara Oh Shandara Labar 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 Bersama-sama Kami angkat tangan kami Datanglah 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 Sekarang Penuhi kami Dengan tuasamu Urapi kami Urapi kami Sekarang ini Dengan api Katakan roh kudus Roh kudus Roh kudus Ini hambamu Katakan roh kudus Roh kudus Ini hambamu Roh kudus Roh kudus Penuhi kami Sekali lagi katakan Datanglah Datanglah Sekarang Penuhi kami Amin Kuasa yang dari surga Tercura di tempat ini Urapi kami Sekarang ini Dengan api Roh kudus Tepuk tangan yang meriah Buat Tuhan Yesus Datanglah Datanglah Sekarang Penuhi kami Dengan kuasamu Urapi kami Sekarang ini Dengan api Roh Urapi kami Tuhan Sambil angkat kedua tanganmu Urapi kami Tuhan Urapi kami Sekarang ini Dengan api Ruhi roh kudus Sambil angkat kedua tanganmu Sambil angkat kedua tanganmu Oh roh kudus Ini hambamu Menyambamu Mari bebaskan Roh saudara Sambil angkat kedua tanganmu Sambil angkat kedua tanganmu Menyambamu 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 Kau layak disembah, layak ditinggikan, Yesus. Kuriara laba ya namase, syandara lalala ba, terima kasih. Lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Syandara lalala ba, terima kasih. Menikmati hadiratmu, memandangmu dan menyembahmu, Yesus Tuhan. Syandara lalala ba, terima kasih. Syandara lalala ba, terima kasih. Mengalir lembut di tempat ini, penuhi hati kami yang haus. Saatku menyembahmu. Saatku menyembahmu. Kau bertata di atas pujian. Saatku menyembahmu. Angkat hatiku. Angkat hatiku. ku pandang kekudusanmu. Saatku menyembahmu. ku 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 Saat ku sembah Kuputimu Ku rasakan Kehanyiran Mari bangkit berdiri bersama-sama Ku agak Hatiku Kupang Ku mendang Keputusanmu Engkau kudus dan engkau mulia Saat ku sembah Kuputimu Ku rasakan Kehanyiranmu Tuhan Kenapa hati kami Memandangmu Tuhan Kenapa hatiku Ku bangkit berdiri bersama-sama Keputusanmu Keputusanmu Saat ku sembah Kuputimu Ku rasakan Keputusanmu Keputusanmu Ku rasakan Ku rasakan Ku rasakan Kehadiranmu Tuhan Ku rasakan Kehadiranmu Tuhan Alirkan damai sejarah teramu di tempat ini Keputusanmu 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 Menyembuhkan 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 Yang terluka Ku kan denang Bersama-Mu Bapak Menyalir Kuasa-Mu Tuhan Menyalir kuasa Dari tempat Bapak ini anytime Tamatkan Kamu Lihat Kau hadir Di sini Memulihkan hati Menyembuhkan Yang terluka Dukan Denang Bersamamu Bapak Pandang Biaran Katakan Bersama-sama Rasakan Menyalir Kuasa Dari tempat bahagia Rasakan Kasihnya mengalir Membawa damai dan ketenangan Yes Menyembuhkan yang terluka Ku kan tenang Bersamamu Mengalir Mengalir Kuasa Dari tempat maha tinggi Bapak kekau mulia Kau hadir disini Memulihkan hati Menyembuhkan yang terluka Ku kan tenang Bersamamu Bapak Menyembuhkan yang terluka Ku kan tenang Ku kan tenang Bersamamu Bapak Tidak 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 Dan saat ini Mari Engkau berfirman Tuhan Kami membuka hati Kami siap Urapi hambamu yang menyampaikan kebenaran dan isi hatimu Kami siap menemangnya Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Silahkan duduk Bapak Silahkan Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih Terima kasih Untuk Tuhan kita Yesus Kristus Yang luar biasa Yang boleh Mempertemukan kita Di tempat ini Maka sebelum kita Mendengar firman Tuhan Kita kembali Menyatukan hati Dan pikiran kita Kita bersatu Di dalam doa Allah Bapak kami Di dalam Yesus Kristus Dan roh kudus Kami sungguh bersyukur Untuk malam ini Tuhan berikan Segala sesuatu Yang kami butuhkan Dalam hidup ini Dan Tuhan Kumpulkan kami Di rumahmu ini Untuk bersekutu Dengan firmanmu Sebentar Kami akan terima Firmanmu Yang menjadi kehidupan kami Tolong Pimpinan roh kudus Memberikan pengertian Pemahaman Kepada setiap kami Hambamu Umatmu Yang telah Memberikan hati Untuk bersekutu Dengan firmanmu Terima kasih Bapak Terima kasih Yesus Terima kasih roh kudus Amin Sekali lagi Saya sapa Bapak Ibu Shalom Puji Tuhan Saya mulai hadir Di tempat ini Saya pendeta Rosmery Burusi Burian Asli orang Batak Horas Horas Saya pendeta Dari HKBP Salatiga Saya belum begitu lama Di Salatiga Bapak Ibu Baru Dua tahun Sebelumnya Saya melayani Di HKBP Yogyakarta Tepatnya di HKBP Kota Baru Kalau di Yogyakarta Satu provinsi itu Hanya satu Gereja HKBP HKBP Yang ada di Kota Baru Demikian Perkenalan singkat Saya Di tengah-tengah Jemaat yang terkasih Kita akan terima Firman Tuhan Yang akan menyapa Kita malam ini Saya sengaja Mempersiapkannya Dari Kitab Kejadian Pasalnya yang Sebelas Dimulai dari Ayat pertama Sampai pada Ayat yang Kesembilan Dibawah Perikob Menara Babel Saya akan Bacakan Bagi kita Ada pun Seluruh Bumi Satu Bahasanya Dan Satu Logatnya Maka Berangkatlah Mereka Kesebelah Timur Dan Menjumpai Tanah Datar Di Tanah Sinear Lalu Menetaplah Mereka Di sana Mereka Berkata Seorang Kepada Yang lain Marilah Kita Membuat Batu Bata Dan Membakarnya Baik-baik Lalu Bata Itulah Dipakai Mereka Sebagai Batu Dan Tergala-gala Sebagai Tanah Liat Juga Kata Mereka Marilah Kita Dirikan Bagi kita Sebuah Kota Dengan Sebuah Menara Yang Puncaknya Sampai Kelangit Dan Marilah Kita Cari Nama Supaya Kita Jangan Terserak Keseluruh Bumi Lalu 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 Turun Tuhan Untuk Melihat Kota Dan Benara Yang Didirikan Oleh Anak-anak Manusia Itu Dan Ia Berfirman Mereka Ini Satu Bangsa Dengan Satu Bahasa Untuk Semuanya Ini Barulah Permulaan Usaha Mereka Mulai Dari Sekarang Apapun Juga Yang Mereka Rencanakan Tidak Ada Yang Tidak Akan Dapat Terlaksana Baiklah Kita Turun Dan Mengacau Balaukan Disana Bahasa Mereka Sehingga Mereka Tidak Mengerti Lagi Bahasa Masing-masing Demikianlah Mereka Diserakkan Tuhan Dari Situ Keseluruh Bumi Dan Mereka Berhenti Mendirikan Kota Itu Itulah Sebabnya Sampai Sekarang Nama Kota Itu Disebut Babel Karena Disitulah Dikacau Balaukan Tuhan Bahasa Seluruh Bumi Dan Dari Situlah Mereka Diserakkan Tuhan Keseluruh Bumi Demikian Pembacaan Firman Tuhan Bapak Ibu Jemaat Yang Terkasih Di Dalam Kristus Yesus Pernah Seseorang Terlantar Di Karena Dia Sama Sekali Tidak Mengerti Bahasa Yang Digunakan Di Sana Dan Penduduk Kota Itu Juga Sama Sekali Tidak Mengerti Bahasanya Dia Dia Tidak Makan Seharian Dia Juga Tidak Minum Seharian Karena Tidak Tau Cara Meminta Karena Dia Tidak Tau Cara Meminta Makanan Memesan Makan Yang Dia Makan Dan Dia Juga Tidak Tau Cara Bertanya Berapa Harganya Lalu Dia Gunakan Bahasa Isyarat Dia Gunakan Bahasa Isyarat Tetapi Ternyata Bahasa Isyaratnya Yang Digunakannya Telah Salah Dimengerti Teman Bicaranya Lalu Teman Bicaranya Tersinggung Dia Tidak Terima Dengan Bahasa Isyaratnya Dia Marah Dia Tersinggung Lalu Mereka Bertengkar Hebat Mereka Bertengkar Hebat Dengan Menggunakan Bahasa Yang Sama-sama Mereka Juga Tidak Mengerti Sampai Mereka Berantam Fisik Tentu Si orang Asing Itu Babak Belu Dan Ini Juga Kejadian Nyata Di kampung Saya Di Sumatera Utara Di Kampung Saya Itu Bapak Ibu Ada Juga Nama Kampung Tanah Jawa Jadi Di Tempat Kampung Kami Itu Banyak Sekali Orang Jawa Tetapi Bahasa Jawanya Tidak Sehalus Yang ada Di Jogja Dengan Yang Di Salatiga Mereka Pendatang Kesana Lalu Satu Ketika Orang Batak Jualan Pepaya Kates Seorang Jawa Orang Kita Jawa Datang Mau Beli Di Pasar Pagi Orang Jawa Tanya Ibu Dia pakai Bahasa Jawa Yang Umum Maaf Bapak Ibu Dia Tanya Piroiki Katanya Dalam Orang Batak Bahasa Batak Pir Itu Keras Pir Itu Keras Bahasa Batak Pir Keras Belum Matang Belum Lembek Jadi Orang Kita Jawa Tanya Ibu Orang Batak Ibu Piroiki Orang Batak Jawab Tidak Lagi Tidak Lagi Pir Tidak Lagi Pir Lalu Orang Kita Jawa Tanya Iya Bu Ini Piroiki Bukan Lagi Pir Sudah Matang Orang Kita Jawa Tanya Terus Lalu Orang Batak Datang Berdiri Dia Lalu Dipijakinya Kates Lihat Ini Bukan Lagi Pir Ini Sudah Lembek Ini Sudah Matang Ah Udahlah Mereka Berantem Di Pasar Itu Mereka Berantem Di Sana Mereka Enggak Sama-sama Mengerti Saya Memang Sangat Sulit Belajar Bahasa Jawa Saya Sudah Tinggal Di Jodja Melayani Tiga Tahun Sepatah Kata Aku Enggak Dapat Di Salah Tiga Mau dua tahun Anak Saya Selalu Ngecek Makanya Mama Itu Belajar Bahasa Jawa Malu Saya Di Jogja Saya Belanja Ke Bring Harjo Di Sana Ada Oma Nenek Selalu Jual Di Pinggir Jalan Itu Dia Enggak Ngerti Bahasa Indonesia Tapi Saya Suka Sekali Dengan Si Oma Saya Selalu Beli Jualannya Lalu Kami Selalu Pakai Bahasa Isyarat Kalau Saya Bilang Gini 5.000 3.000 Tapi Kami Enggak Berantem Bahasa Isyarat Sama Sama Ngerti Bukan Seperti Cerita Tadi Mbah Banggo Saya Ambil Anak Saya Selalu Bilang Mama Jangan Kesitu Lagi Kasian Mbahnya Kan Mbahnya Mau Saya Bilang Saya Bilang 5.000 Dia Mau Saya Bilang 4.000 Dia Mau Jadi Selama 3 Tahun Saya Selalu Belanja Dengan Mbahnya Sekalipun Dengan Bahasa Isyarat Anak Saya Pintar Sekali Bahasa Jawa Di Jogja Hanya Dia Suku Lain Satu Kelas Salah Tiga Juga Tapi Banyak Yang Kristen Temannya Puji Tuhan Maka Bapak Ibu Saudaraku Betapa Banyaknya Kekacauan Betapa Banyaknya Permusuhan Pertengkaran Perselisihan Yang Diakibatkan Oleh Kekurangsamaan Pengertian Pengertian Bisa Banyak Terjadi Perselisihan Karena Kurang Mengerti Saya Juga Berani Katakan Kok Begitu Banyaknya Suami Istri Orang Tua Dan Anak Anak Perkumpulan Bahkan Persekutuan Yang Dalam Tanda Kutip Berantakan Berpisah Berselisih Karena Kekurangsatuan Hati Dalam Pengertian Pertanyaan Kita Sekarang Bapak Ibu Saudara Yang Terkasih Dari Mana Semua Ini Berawal Dari Mana Itu Semua Bermula Alkitab Firman Tuhan Yang Saya Bacakan Hari Ini Menjawab Semua Itu Bermula Semua Itu Berawal Dari Peristiwa Babi Dari Peristiwa Babi Peristiwa Babi Dan Penyebabnya Adalah Kesombongan Penyebabnya Adalah Keangkuhan Manusia Karena Kesombongan Manusia Karena Keangkuhan Manusia Alam Menghukum Dengan Kekacauan Tapi Kita Bersyukur Punya Tuhan Yang Baik Punya Tuhan Allah Sebaik Dia Tidak Berakhir Pada Hukuman Tidak Berakhir Pada Kekacauan Tuhan Kembali Memberikan Kesempatan Bagi Manusia Untuk Saling Mengerti Untuk Satu Pemahaman Yaitu Dengan Kuasa Roh Kudus Tuhan Tidak Biarkan Berujung Dengan Penghukuman Tuhan Tidak Biarkan Berakhir Dengan Kekacauan Dia Pakai Dia Berikan Kesempatan Bagi Manusia Untuk Saling Mengerti Untuk Saling Memahami Dengan Kuasa Roh Kudus Maka Saya Katakan Keangkuhan Manusia Mengacaukan Dunia Ini Kesombongan Kita Mengacaukan Dunia Ini Tetapi Menerima Roh Kudus Membuat Kita Saling Mengerti Membuat Kita Bisa Saling Memahami Membuat Kita Bisa Saling Menerima Sekalipun Suku Kita Beda Kalau Saudara Terima Saya Sekarang Disini Pak Itu Karena Kuasa Roh Kudus Saya Bilang Sama Mas Tony Yakin Mas Tony Aku Rang Batak Suaranya Kuat Jemaat Saya Juga Di AKBB Enggak Bisa Tidur Kalau Saya Kotbah Yakin Bu Enggak Apa-apa Wah Saya Bahagia Sekali Senang Sekali Mari Kita Lihat Kesombongan Manusia Kita Lihat Keangkuhan Manusia Saat Itu Setelah Air Bah Selesai Manusia Yang Penuh Kejahatan Telah Dimusnahkan Nuh Yang Notabenya Adalah Orang Benar Nuh Yang Notabenya Adalah Orang Yang Tidak Tercelah Beserta Anak-anaknya Mendiami Bumi Kemudian Mereka Beranak Cucu Mereka Beranak Cucu Bahasa Serta Logat Mereka Masih Satu Bahasa Tata Bahasa Mereka Masih Satu Istilah Yang Digunakan Masih Dapat Saling Mengerti Saat Itu Juga Tidak Ada Perselisihan Setelah Air Bah Tidak Ada Perselisihan Tetapi Ternyata Mereka Sama Seperti Kita Anak-anak Adam Yang Mungkin Saya Kalau boleh Berani Katakan Sekali Berprinsip Prinsip Mereka Sekali Berdosa Tetap Berdosa Lalu Mereka Bersepakat Dengan Ucapan Marilah Kita Marilah Kita Tiga Kali Marilah Kita Mereka Bersepakat Untuk Melawan Tuhan Itu Kesembungannya Mereka Tidak Mau Ada Campur Tangan Tuhan Mereka Mulai Berencana Tanpa Petunjuk Tuhan Mereka Sudah Merasa Mampu Dengan Kemampuan Teknologi Mereka Mereka Sudah Mendewakan Iptek Mereka Dan juga Mereka Tidak Hanya Ingin Menggulingkan Allah Dari Kemuliaannya Tetapi Mereka Ingin Mengalihkan Kemuliaan Allah Kepada Mereka Itulah Dosa Mereka Dan Tuhan Tidak Tinggal Diam Bapak Ibu Saudara Saya Mau Katakan Apapun Kehebatan mu Apapun Kehebatanku Apapun Kehebatan Kita Jangan Pernah Pakai Kehebatan Memberontak Sama Tuhan Jangan Pernah Pakai Kehebatan Membangkang Kepada Tuhan Melawan Tuhan Kalau Marilah Ucapan Itu Sebenarnya Awalnya Saya Mau Terjemahkan Persepakatan Yang Seharusnya Sangat Baik Membangun Kesatuan Dan Persatuan Marilah Saudaraku Tetapi Mereka Ternyata Punya Tujuan Yang Tidak Baik Marilah Kita Membangun Sebuah Menara Yang Puncaknya Sampai Kelak Maka Bapak Ibu Saudaraku Karena Itulah Allah Turun Tangan Allah Memutuskan Mengacaukan Hasrat Yang Bombastis Allah Turun Tangan Mengacaukan Proyek Super Spektakuler Itu Harus Segera Dihentikan Dan Pembatalan Penggagalan Rencana Jahat Manusia Itu Dilakukan Allah Dengan Mengacaukan Bahasa Yang Menjadi Alat Komunikasi Dalam Pergaulan Manusia Saat Itu Lalu Saya Katakan Bapak Ibu Peristiwa Babel Mengecaukan Mencerai Beraikan Manusia Tetapi Pentakosta Tetapi Pencurahan Roh Kudus Menyatukan Peristiwa Babel Mencerai Beraikan Persaudaraan Manusia Tetapi Dengan Pencurahan Roh Kudus Membuat Manusia Menjadi Satu Amen Apa yang terjadi Di pencurahan Roh Kudus Kebalikan Dari Peristiwa Babel Di Pentakosta Mereka Yang berbeda Bahasa Yang sebelumnya Tidak saling Mengerti Menjadi Saling Mengerti Itu semua Terjadi Karena mereka Mau Dikuasai Oleh Kuasa Roh Kudus Saya yakin Dan percaya Kita semua Dikuasai Oleh Kuasa Roh Kudus Sebagaimana Murid-murid Tuhan Yesus Ketika itu Ketika Murid-murid Tuhan Yesus Dipenuhi Oleh Kuasa Roh Kudus Mereka Memberitakan Perbuatan Perbuatan Besar Yang dilakukan Oleh Tuhan Ayo Beritakan Perbuatan Besar Yang dilakukan Oleh Tuhan Yang dikuasai Oleh Rekudus Bukan Memberitakan Kusip Yang dikuasai Oleh Roh Kudus Bukan Memberitakan Hoax Yang Dikuasai Oleh Rekudus Bukan Mencelek-celekkan Saudaranya Tetapi Beritakanlah Perbuatan Perbuatan Besar Tuhan Kita Maka Saya Katakan Setiap Saat Kita Membutuhkan Roh Kudus Setiap Saat Kita Membutuhkan Kuasa Roh Kudus Mengapa Karena Walaupun Kamus Yang dapat Menerjemahkan Segala Bahasa Kebahasa Kebahasa Kita sudah Banyak Dicetak Baik Dalam Buku Ataupun Dalam Elektronik Maupun Dalam HP Kita Namun Juga Terjadi Ketidak Saling Mengertian Kok Sekalipun Sudah Banyak Terjemahan Bahasa Di Dunia Ini Kedalam Bahasa Kita Tetapi Bisa Kok Sering Terjadi Kesalah Pahaman Bisa Kok Sering Terjadi Perselisihan Yang Satu Bahasa Pun Sangat Sering Tidak Saling Mengerti Yang Satu Bahasa Pun Saling Terjadi Salah Mengerti Malah Suami Istri Yang Sudah Berikrar Menjadi Satu Tubuh Pun Sering Mengalami Kekacauan Sering Sering Bertengkar Sering Berselisih Karena Tidak Saling Mengerti Karena Tidak Saling Dalam Satu Perasaan Karena Cara Berpikir Dan Berbicara Mereka Tidak Dikuasai Oleh Roh Kudus Karena Itu Bapak Ibu Yang Berbahagia Saya Juga Kita Sangat Membutuhkan Kobaran Roh Kudus Coba Kita Lihat Berita Selanjutnya Di Pencurahan Roh Kudus Kobaran Roh Kudus Telah Meruntuhkan Tembok Tembok Pemisah Kobaran Roh Kudus Telah Meruntuhkan Tembok Tembok Pemisah Suku Kobaran Roh Kudus Telah Meruntuhkan Tembok Tembok Kekayaan Harta Sehingga Banyak Orang Yang Mau Dibaptis Karena Tembok Kedegilan Hatinya Diruntuhkan Oleh Roh Kudus Hanya Roh Kudus Yang Mampu Meruntuhkan Itu Semua Saudara Punya Kedegilan Hati Sekarang Dari Kekuatan Tidak Meruntuhkan Hanya Kuasa Roh Kudus Seperti Jemaat Mula-mula Mereka Bisa Memahami Siapa Yesus Sebenarnya Mereka Bisa Bertekun Belajar Membaca Tentang Yesus Mereka Tekun Bersekutu Mereka Tekun Saling Membantu Mereka Tekun Saling Memberi Sosialnya Tinggi Dan Roh Kudus Telah Membuang Tembok Egoisme Sehingga Mereka Mau Mempersembahkan Seluruh Harta Milik Mereka Menjadi Milik Bersama Dan Terakhir Saya Mau Katakan Waktunya Terbatas Sekali Tinggal Tiga Minit Lagi Aku Tanya Mas Tuni Durasinya Berapa Mas 25 Minit Bu Dimana ya Yaudah Ya ya Amin Amin 25 Minit Bukankah Surahan Roh Kudus Seperti itu Yang kita Butuhkan Sekarang Ketika Manusia Semakin Egois Bukankah Surahan Roh Kudus Seperti itu Yang kita Butuhkan Saat ini Ketika Hidup Manusia Hidup Dalam Individualis Hidup Dalam Persaingan Kotor Hidup Saling Menjelek Jelekan Pencurahan Roh Kudus Yang demikianlah Sampai Detik ini Yang kita Butuhkan Sekali lagi Bukankah Roh Kudus Juga Yang dibutuhkan Oleh Setiap Keluarga Kita Anak-anak Kita Bahkan Diri Kita Sendiri Diri Kita Sendiri Karena Kita memiliki Banyak Gelemahan Maka Terakhir Dua kita Rom 8 Ayat 26 Demikianlah Juga Roh Membantu Kita Dalam Kelemahan Kita Sekarang Kita Katakan Aku Lemah Ya Roh Kudus Engkau Datang Roh Kudus Akan Membantu Kita Di Dalam Kelemahan Kita Tuhan Berkati Ibu Gembala Tadi bilang Ibu Pendeta Bernyanyilah Kan orang Bata itu Pintar-pintar Nyanyi Nggak ada Waktu Nanti Aja Kita Di sana Bernyanyi Ya Bu Ya Tuhan Berkati Semua Jemaat Tuhan Di dalam Ini Ibadah Malam Kedua Pencurahan Roh Kudus Kalau HKBP Nggak sampai Seminggu Memang Kami hanya Dua hari Saja Hanya Dua hari Saja Tapi Itu bisa Menyatukan Kita Mau Berapa Hari Juga Mau Berapa Lama Itu Tetap Menyatukan Kita Karena Roh Kudus Tidak Pernah Untuk Memisahkan Kita Satu Kita Satu Karena Kuasa Roh Kudus Amin Mari kita Berdoa Terima kasih Allah Bapak Di sorga Atas Kebenaran Firman Tuhan Sesungguhnya Tuhan Memberikan Kekayaan Yang Luar Biasa Menciptakan Bahasa Tetapi Karena Kesombongan Karena Keangkuhan Manusia Akhirnya Terjadi Tidak Saling Pengertian Tapi Tuhan Tidak Biarkan Kami Hidup Di dalam Kekacauan Tuhan Memberikan Kuasa Roh Kudus Sehingga Kami Boleh Saling Mengerti Sehingga Kami Boleh Saling Memahami Akan Kuasamu Dan Hidup Kami Terima Kasih Bapak Atas Kebenaran Firman Sungguh Bapak Sampai Saat Ini Kami Membutuhkan Kuasa Roh Kudus Berkatilah Kami Keluarga Kami Anak Anak Kami Pekerjaan Kami Gerejamu Ini Seluruh Gereja Di Bumi Ini Engkau Berkati Dan Juga Bangsa Dan Negara Kami Kiranya Dipenuhi Oleh Roh Kudus Terima Kasih Tuhan Engkau Berkati Hambamu Yang Melayani Tuhan Secara Khusus Di Gereja Ini Engkau Berkati Bapak Engkau Pakai Mereka Luar Biasa Sehingga Berita Kesukaan Yang Daripada Tuhan Semakin Tertabur Bagi Cemaat Dan Engkau Berkati Seluruh Cemaat Berkati Kesehatan Kami Karena Kami Tahu Hanya Engkau Konsumsi Engkau Berkati Bapak Terima Kasih Tuhan Yang Baik Terima Kasih Atas Waktu Yang Tuhan Berikan Kepada Kami Terpujilah Namamu Malam Ini Sampai Selama Lamanya Amin Amin Tepat Tangan Serah Serah Yang Beri Buat Tuhan Terima Kasih Buruh Dengar Dengar Pesan Tuhan Dengar Kotbah Atau Pesan Tuhan Pesan Tuhan Kita semua Perlu Roh Kudus Itu Kebutuhan Yang Mutlak Kita Tidak Bisa Jalan Dengan Kekuatan Kita Sendiri Sepandai Pandainya Kita Sehebat Hebat Kita Kita Tetap Manusia Yang Tidak Bisa Buat Apa Tanpa Roh Kudus Yakinkan Dalam Diri Saudara Malam Hari Ini Kita Kepingin Terus Nalami Satu Lawatan Roh Kudus Berapa Seorang Rindu Itu Yang Lagi Hanya Roh Kudus Yang Bisa Mempersatukan Kita Beda Tidak Masalah Tapi Tetap Satu Amin Kita Mungkin Bisa Banyak Kekurangan Di Sana Sini Tapi Tetap Roh Kudus Akan Memurnikan Kita Amin Ayo Sembah 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 dia Dalam penyembahan Tidak perlu seragam Apa yang kau rasakan Apa yang Tuhan Tuhan ingin Lakukan dalam hidupmu Lakukan itu Apa yang bisa membuat Tuhan dekat dengan Tuhan Masing-masing kita bisa berbeda Tapi yang mengerjakan Tapi yang mengerjakan adalah satu Yaitu Roh Kudus Terima kasih Tuhan Ini Ini kami Ini kami Gerejamu Umatmu Tuhan Menyembahmu Yesus Meningikan Mengakungkan 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 Ini Ini waktunya Gereja Tuhan Mengalami Pekerjaan roh yang lebih lagi Sesuai dengan apa yang dia sediakan bagimu Malam ini Malam ini Tuhan Hanya Kau yang kami rindu Malam ini Hanya Kau yang kami ingini Penuhi setiap kami Dengan hadiratmu Penuhi kami Dengan urapan yang baru Haleluya Mari bebaskan saudara Jangan ditahan Bebaskan Roh Kudus menuntunmu Ijinkan roh kudus Menuntunmu Sudara Oh Jesus Terima kasih Tuhan Terima 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 Alami Rasakan Terima 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 Lagi Penuhiku Penuhi Penuhi kami Tuhan Penuhi ku Dengan hati Urapi umatmu Tuhan Urapiku Urapiku Dengan Menyanyi Semua Penuhi ku Penuhi ku Dengan hati Ratmu Penuhi urapi Urapi ku Urapi ku Urapi ku Urapi ku Dengan Hadiratmu Urapi Urapi ku Urapi ku Urapi ku Dengan minyamu Dengan Penuhi ku Ukuri ku Penuhi ku Urapi ku Urapi ku Urapi ku Urapi ku Urapi ku Urapi ku Dengan minyakmu Angkat suaramu, angkat hatimu Penuhi Penuhi Umatmu Tuhan Penuhi Kekasih-kekasihmu Kerejamu Kira-kira Urapi Urapiku Urapiku Dengan minyakmu Lagi Oh, amin Penuhi 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 Dengan hadiratmu Yang terasuk Urapiku 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 Dengan minyakmu Yesusku Mari jemaat katakan Penuhi 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 Mari lebih dalam lagi Katakan dengan segerap hatimu Ini kerinduan kami Tuhan Penuhi Penuhi Kami perlu Engkau Kami perlu Menuhi Hadiratmu Tuhan Kami perlu Minyak barumu Minyak barumu Dengan hatimu Dengan hatimu Dismu Dengan minyakku Dismu Dengan minyakku Dismu Dengan minyakku Dismu Minyak barumu Minyak barumu Minyak kudus Dicurakanku Penuhi Penuhi Minyak kudus Membebaskanku Minyak kudus Memurnikan kami Minyak kudus Membakar hati kami Lebih lagi Minyak kudus Menyatukan kami Minyak kudus Menyembuhkan kami Memulihkan kami Menguatkan kami Yang lemah Oh penuh 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 Terus Terus Biar mengalir Seperti aliran Aliran air Dari hati orang Percaya Dikatakan kitab suci Dari hatinya Mengalir Aliran Aliran air hidup 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 Siwa yang lapar Siwa yang lapar Terus Terus mengalir Terus mengalir Aliran air hidup Aliran air hidup Terima kasih 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 Oh haleluya Terus fokus Fokus kepada Yesus Menyembah dia Jesus Terus nantikan dia Lebih lagi Jesus Iyantar Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Yes Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati 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 Mari tepuk tangan sorak-sorak yang beriak buat Tuhan kita. Sorakan, haleluya. Kusanjung, kau di tempat tinggi sebab engkau. Iman besar, kusanjung. Kau lebih, yang lain, yang lain. Ku datang menyembahmu Tuhan. Sekali lagi yang terakhir surat. Mari sama-sama lebih lagi katakan. Ku sanjung. Ku sanjung. Kau di tempat tinggi sebab engkau yang layakku. Kau imam besar aku, kami. Ku sanjung. Kau lebih. Kau lebih dari yang lain. Yang lain. Dan ku datang menyembahmu. Dan ku datang. Menyembahmu. Menyembahmu Tuhan ku datang. Menyembahmu dan ku datang. Menyembahmu Tuhan ku datang. Menyembahmu dan ku datang. Menyembahmu Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih buat pesan firman Tuhan yang begitu luar biasa. Terima kasih buat hadirat dan jamahan setiap kami. Bahkan urapan yang baru. Terus mengalirkan kami mau bawa kemanapun kami melangkakan kaki kami Tuhan. Supaya nama Tuhan terus dipermulihakan melalui hidup kami. Bukan lagi kami yang hidup dalam kami. Tapi Kristus yang hidup dalam kami. Semakin nyata. Dalam setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan buat ibadah kami sore malam ini. Biarlah terus Tuhan yang tuntun kami lebih lagi roh kudus yang membuat kami semakin memahami. Akan bagaimana kami bisa melakukan setiap firman Tuhan. Kau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Dimanapun kami berada. Terima kasih roh kudus. Terima kasih. Terus jangan pernah menjauh dan tinggalkan kami. Kami sangat perlu butuh engkau setiap waktu, setiap saat. Sehingga jalan-jalan hidup kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri rencanamu. Terima kasih Tuhan Bapak kami mengucap syukur. Sebentar kami mau tinggalkan tempat ini. Kami mau berdoa. Seperti Tuhan just mengajari kami berdoa. Mari sama-sama. Bapak kami yang di sorga. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah gendakmu. Di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini. Makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga. Mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami di dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan. Dan kuasa. Dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Semua berkata? Amin. Tuhan berkati. Selamat sampai besok. Sorry.